Oke guys, jumpa lagi di channel saya Jadi disini saya akan bahas lagi Tentang pengrekrutan pekerja atau karyawan di PT ini Jadi teman-teman sebelum kalian simak Tonton sampai habis video ini ya Jadi kalian yang baru mampir di channel saya Jangan lupa kalian subscribe Like video ini dan komen di bawah Bila ada yang kalian ingin tanyakan Oke Jadi sebelum lanjut simak dulu intro lewat ini Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Di sini bersama Jakobastem ya Oke, pada hari kali ini Saya akan bahas lagi tentang pengrekrutan ya guys Jadi sebelumnya, mohon maaf Saya bukan Yang Yang di bidang ya Di bidang pengrekrutan ya Saya bukan Mungkin Tugasnya ya Yang mungkin memberikan informasi ini Tapi saya hanya mendengarkan info ini dari Dari sosial media dan grup-grup karyawan ini Dan juga dari teman-teman kerja Oke guys Jadi mengenai tentang pengrekrutan Banyak yang selalu nanya Banyak DM juga ya Apakah sekarang penerimaan tutup atau bagaimana Jadi guys Saat ini Mulai dari idul adal kemarin Sebelumnya itu Memang sudah ada namanya Pemberitahuhannya Karena Untuk penungguan dulu Atau Holding gitu ya Penerimaan karyawan itu Sementara ditutup Untuk yang pendaptar online baru Jadi yang diterima itu Yang sudah mendaptar Sudah beberapa bulan Tapi belum ada panggilan Nah mungkin Itu akan dipanggil terlebih dahulu guys Nah Jadi teman-teman Jangan salah paham Bukan artinya Kok kenapa Ada yang diterima Padahal di penerimaan itu Lagi tutup Kenapa ada panggilan Kenapa ada yang ikut induksi Nah teman-teman Jadi yang ikut induksi saat ini Yang mungkin ada panggilan Itu yang sudah mendaptar beberapa hari Beberapa bulan silam Nah begitu Nah untuk kedepannya Sampai bulan berapa Saya juga tidak tahu Sampai kapan Pembukaan itu Tapi yang jelas Setiap devisi Di dalam yang memerlukan pekerja Yang membutuhkan karyawan Atau tenaga Dia akan membuka Pengrekrutan Dan itu kapanpun Akan bisa dilakukan Karena Secara Online ya Jadi Teman-teman yang mungkin Bisa ngecek Di link webnya Di deskripsi bawah Di video ini Saya taruh ya Dan teman-teman Untuk info-info selanjutnya Bisa melihat Tentang informasi lainnya Mungkin Juga Bisa Kalian cek di video Yang lalu Saya bahas-bahas ya Tentang Cara berada Ada pandangan HRD Apa yang jawaban kita Kalau ditanya Seperti itu Terus juga Disitu ada Aktivitas Saya Ya Aktivitas Dan suasana-suasana Di PT. Ini Saya upload Ini Kalian bisa Termotivasi Atau Terinspirasi Dari video itu Kalian bisa Lihat Pujuk yang lalu Oke teman-teman Jadi Saat ini Saya juga Tidak tahu Ya Saya juga Tidak tahu Kapan Atau Apakah sekarang Sudah tutup Total Penerimaan Untuk saat Untuk gelombang Saat ini Atau bagaimana Itu saya tidak tahu Nah teman-teman Mungkin bisa mengikuti Terus video-video Dari saya Atau mengikuti Masuk di Grup-grup Karyawan IMEB Atau IMEB Bersatu Disitu Facebook itu Banyak yang dibahas Tentang Pengrekrutan Nah disitu Kalian bisa Ceting-ceting Satu sama lain Yang sudah menjadi Anggota Di dalamnya Oke teman-teman Jadi Itu saja Mungkin sedikit Saya share Saya informasikan Pada kalian semuanya Jadi Apabila ingin Bertanya seterusnya Nanti Mungkin kalian bisa Saya bisa Mungkin kasih Nanti apabila Sudah ada Pengrekrutan Baru Ya Karena banyak sekali Memang orang yang Ingin mendaftar kerja Oke Jadi Selain disini Di youtube Teman-teman Bisa bertemu Dengan saya Juga Lewat Di Aplikasi Snake Video Dan juga Di Hello Dan juga Di Fanspec 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 Di Explore Basstem Dan juga Tambring Creator Itu Fanspec Saya Oke Semoga Video ini Bermanfaat Berinformasi Informatif Bagi kalian Semuanya Jadi Kalau Kalian suka Kalian bisa Like video ini Comment di bawah Dan juga Jangan lupa Subscribe Dukung Dan berikan support Pada channel kami Agar Selalu memberikan Video menarik Atau informasi Yang mungkin kalian Butuhkan saat ini Oke Saya Jawa Bassem See you next video Assalamualaikum Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa